assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim yang lagi nonton saya doakan semoga rezekinya merimpa ruah diberi kesehatan dipanjangkan umurnya alhamdulillahirrohmanirrohim kita sudah masuk dari ke 40 ini di part 2 nya ya part 1 nya udah saya rekam ini di part 2 ini yang lebih natural lebih alami jadi memangnya nggak dimasukin box ini di habitatnya ya ini emang jam-jam segini memang mainnya di sini ini hari ke-40 ini sekaligus saya membayar hutang ya karena saya janji liputan hari pertama sampai hari ke-40 jadi hutang saya sudah terbayar terbayar lunas jadi kalau misalkan besok-besok meongnya atau pusnya belum diadopsi ya Insya Allah saya 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 liput lagi lah nggak papa saya liput sampai sampai selesai sampai ada yang adopsi ya mudah-mudahan cepet ada yang adopsi ya karena kalau ada yang lebih suka sama kucing ini ini ya saya kasihkan aja ya kasihkan gratis nggak dipungut biaya nggak terima pengiriman juga ya kalau mau ngadopsi kesini juga karena si nona koneng itu juga udah overadopsi ya jadi yang tadinya tiga ini tinggal dua yang satunya diadopsi itu juga gratis yang adopsi kesini nggak dipungut biaya cuma yang ngadopsi enggak mau diliput enggak mau diliput ya jadi ya udah nggak papa yang penting kucingnya dikasih makan aja enggak enggak perlu dilawat deput-deput lah enggak perlu dimandiin diapain pokoknya dikasih makan ya karena ini jenisnya jenis meong jawa meong kampung lah meong kampung apa meong jawa meong kampung orang tempatnya di Bekasi ini ya jenis meong asli Bekasi ya ini kekebalan tubuhnya ini lumayan lumayan kuat ya kayak kemarin yang baru diadopsi itu nona koneng itu jadi dia baru sembuh jadi awalnya dia mah sakit ya saya kasih paracetamol anak hehehe Alhamdulillah ya dikasih paracetamol anak sembuh sempur terus ada yang adopsi ya yang adopsi kesini milih sendiri ya enggak saya pilih milih sendiri mana yang suka silakan dirawat kalau sudah suka ya rawat saja rawatnya cukup dikasih makan saja kalau sakit ya sakitnya masih kegolong ringan sakit dianya masih mau makan lah istilahnya tinggal beri diberi paracetamol anak aja yang sirup itu paracetamol anak yang sirup caranya cukup mudah ya tinggal dicampur sama ikan ya daging ikan ya kalau kalau meong segini daging ikan sama daging ikan ntar dimakan ntar misalnya lo meongnya kembali pulih kalau pun sudah gede sih tinggal dicampur taruh di kepala ikan itu malah lebih mudah soalnya kepala ikan ikan juwe itu ya kepalanya itu karena daing sangnya ya kenapa aja karena bisanya tinggal ketaruh di hingsangnya aja ntar dimakan cuma kalau untuk meong segini ditaruh di dagingnya ntar dagingnya dijila-jila dimakan itu khusus sakit yang belum parah ya jadi sakit tapi kucingnya masih mau makan itu bisa bisa dikasih paracetamol anak ataupun bisa ditangani obatin sendiri cuman kalau kucingnya atau meongnya udah sakit parah udah nggak mau makan lah itu kalau yang punya duit dibawa ke dokter kalau yang enggak punya duit ya mau gimana lagi ya tinggal di taruh tempat yang hangat gitu sehari sekali lima menit itu dijemur jemur lima menit tempatnya di dihangatkan lah buat yang enggak punya duit kalau yang punya duit mah enak tinggal dibawa ke dokter ya soalnya kalau kucing udah nggak mau makan itu saya sendiri udah udah menyerah udah nggak bisa ngasih obat ya paling penangannya jemur terus di taruh di tempat yang hangat ya istilahnya taruh di ruangan lah kalau nggak tidak taruh di box dikasih kain-kain yang kering yang hangat kasih kain yang banyak yang hangat di taruh situ ya jangan terkena angin kenceng kalau bangga mau makan biasanya ya biasanya biasanya lama-lama mau makan lagi hindari stres ya kadang kucing itu kan sakit karena dikejar-kejar sama temennya kalau enggak ama kucing yang lebih gede biasanya stres ya ditaruh di tempat yang aman lah disembunyi in misalkan kalau saya taruh tak taruh belakang lu belakang rumah belakang rumah saya itu aman kucing kucing liar enggak bisa masuk ya taruh belakang rumah taruh bok tapi enggak ditutup ya jadi untuk menjaga hangat doang boknya enggak ditutup biar oksigennya tetap banyak itu kebetulan saya punya bok banyak tuh taruh box itu taruh belakang rumah kasih kain yang banyak yang kering ya kain bersih kering ntar lama-lama mau makan kembali lah kalau udah mau makan baru dikaitkan setamol soalnya kalau kucing udah enggak mau makan itu susah membatinnya kalau ke dokter hewan sih biasanya sih disuntik disuntik lah kalau saya enggak bisa nyuntik nggak punya laut suntiknya ya mungkin kalau ada yang jual ya mungkin bisa nyuntik sendiri cuma karena enggak tahu beli alatnya di mana obatnya apa itu enggak tahu ya orang saya bisanya itu cara praktis lah cara kasih paracetamol udah cukup itu indukannya ya indukannya baru pulang hehehe jadi indukannya yaitu masih 40 hari masih masih merawat cuma enggak full ya dia ditinggal-tinggal baik udah tinggalnya udah lama jadi walaupun dipisahin dari indukannya pun asal ngasih makannya pulpun kondisi sang anak itu enggak 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 bermasalah ya sel ngasih makannya nutrisinya cukup ya lu sisi cukup kayak kalau ngasih makan ikan dagingnya itu nutrisnya cukup dia di lepas asima enggak masalah ini masih dirawat tuh masih dijilat-jilat saya berdasarkan pengalaman sih sampai gede jadi sebelum indukannya itu hamil lagi sebelum indukan hamil tua itu biasanya masih dirawat sampai gede tapi kalau indukannya udah hamil lagi mah itu ada yang dirawat ada yang langsung dikusir sama indukannya jadi kadang indukan kucing itu kejam ya demi kemandirian anak-anak dia kalau umur tertentu itu jenis kucing tertentu ya enggak semuanya ya itu kalau udah udah menurut indukannya ya udah bisa bergeru sendiri itu dikusir sama indukannya digigitin puluh pergi jadi untuk melatih kemandirian ya mungkin ya jadi diusirin puluh pergi kayak manusia juga sama ya Jadi kalau misalkan orangtua punya anak anaknya udah siap kerja itu dobrak-oprak ya suruh kerja suruh nyari duit misalkan udah lulus SMA ada yang suruh langsung nyari duit atau yang disuruh kuliah ya kucing sama ya Jadi kalau dia melihat anaknya udah cukup udah kira-kira udah cukup cukup bisa membekali diri bisa berburu itu diusir yaitu jenis-jenis kucing tertentu enggak enggak semua kucing kayak gitu ya tapi selama saya piara kucing kampung rata-rata begitu ya kalau menurut sang induk udah siap berburu dia diusir kayak ayam-ayam juga sama kalau udah siap berburu diusir oke ya cukup sampai sekian ya liputannya buat yang nonton sampai selesai saya doakan kembali semoga saja rezekinya melimpa ruang diberi kesehatan dipanjangkan umurnya buat yang belum sampai tolong dibantu sampai ya buat kekuatan kami untuk liputan selanjutnya sekaligus mendukung kami bikin yayasan peduli meong liar buat yang sudah ngasih super tank saya doakan semoga rezekinya tambah melimpah ya dan super tanknya udah saya salurkan buat beli pakan meong hehehe karena butuhnya masih pakan sebenarnya sih butuhnya sih gedrung cuma dananya belum memenuhi syarat Oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye